Intro Pemirsa setelah P3 mendeklarasikan Ganjar Pranau sebagai baca pres Nasib Koalisi Indonesia Bersatu seakan tak menentu dalam berbagai kesempatan Golkar beberapa kali melakukan pertemuan dengan ketua umum parpol lain di luar KIB Soliditas Koalisi Indonesia Bersatu tengah diuji Usai kesepakatan antara PDI Perjuangan dan P3 Dalam mendukung Ganjar sebagai capres Internal KIB pun tak tinggal diam Partai Golkar menjadi partai yang cukup gencar melakukan safari politik Di tengah ketidakpastian arah koalisi Indonesia Bersatu Meski kerap mengklaim bahwa KIB tidak bubar Dan menghargai sikap P3 yang mendukung Ganjar Sinyal kemika di dalam KIB seakan tak terbenuh KIB itu platform pembangunan Misi dan visi pembangunan Bila setelah 2024 nanti sudah terpilih pemerintahan Nah inilah yang Ya itulah yang kita tunggu dari hasil komunikasi sampai sebelum September ini Mbak Kristian Apalagi tadi sudah ada kisi-kisi yang sudah pasti nanti Setelah penastaran silon pertama KPU 1 sampai 14 menit terakhir Sudah pasti akan ada komunikasi lebih intens lagi dan mungkin akan terbentuk lagi Terkait wacana KIB plus PDI Perjuangan Wakil Ketua Umum PAN Menegaskan bahwa partainya memiliki kedekatan historis Dengan partai Besutan Megawati Soekarno Putri tersebut Koalisi Indonesia Bersatu tak kunjung mendeklarasikan bakal capres Yang akan diusul dalam PITRES 2024 Partai Amerikasional dengan PDI Perjuangan itu Sudah akrab lama Dan dalam setiap koalisi Terutama di Klikada Lebih banyak peninggung daripada bakalannya Apakah soliditas koalisi Indonesia Bersatu Tengah diuji Tim Liputan B Universe Tak sedikit analis politik yang mengatakan Bahwa pas CP3 mendeklarasikan Ganjar Pranowo juga sebagai baca pres Artinya memang KIB sudah bubar Tapi Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto Menyatakan saat pertemuan Pasca P3 mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai baca pres Bahwa KIB itu masih solid, guyup, dan rukun Nah apa maknanya tapi kemudian beberapa hari belakangan ya Golkar kemudian bertemu dengan sejumlah koalisi lain di luar dari KIB Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual Saya sapa ada Mas Dave Laksono, Ketua DPP Partai Golkar Ada Gus Arwani Tomavi, Sekjen Patai Persatuan Pembangunan Dan Direktur Eksekutif Ido Barometer ada Bang M. Kodari Selamat sore, selamat malam Mas Dave, Gus Arwani, Bang Kodari Selamat pagi Saya tanya dulu nih ke Mas Dave Mas Dave jadi apa pesan yang mau disampaikan oleh Ketua Umum beserta jajaran pengurus DPP Yang hari-hari ini datang ke KKIR Datang bertemu dengan elit koalisi perubahan Ini kan jadinya kami membaca Wah apakah lagi menimbang-nimbang nih mana tawaran yang paling bagus buat Golkar Itu yang terjadi? Ya bukan Kita ini bukan yang menimbang-nimbang tawaran yang lebih bagus Mana tidak Kita ini lebih kepada memperkuat persatuan dan kesatuan saja Kaligus juga ini kan masih dalam suasana syawalan Jadi ya wajib lah untuk kita saling bersilaturahmi Saling membuka komunikasi Sembari membangun kesamaan atau platform untuk menuju pemilu yang lebih damai Sehingga menghindari pertenturan-pertenturan seperti yang terjadi di 14 dengan di 19 Jadi kita masuk ke pemilu itu Benar-benar menawarkan konsep, visi, ide, dan gagasan Dan juga untuk memastikan bahwa pembangunan yang telah dirintis Selama dua periode ini Dimana Pak Erlangga itu adalah salah satu tokoh sentralnya di dalam pemerintahan Jokowi ini Ini memastikan bahwa semua program-program itu berkelanjutan Jangan sampai ada yang terbengkalai Seperti terjadi terdahulu Setiap pergantian rezim Bukannya meneruskan atau menyelesaikan atau memperbaiki yang lampau Malah asik menuduh-nuduh bahwa kejadian permasalahan saat ini itu adalah Kesalahan pemerintahan yang terdahulu Kesalahan yang terdahulu Jadi kita justru membangun Sehingga ke depan itu kita terus membangun Bukannya saling menyerah-nyelah Jadi Golkar itu masih tetap membawa misi sebagai partai pemerintah Untuk mengkomunikasikan bahwa ada pembangunan yang perlu untuk dilanjutkan Itu kalau menurut Mas Dave Tapi ada informasi juga Mas Dave yang mengatakan bahwa PR Erlangga ini ke KKIR Ke Kualisi Perubahan menawarkan nama kok Nama untuk disodorkan menjadi Cawapres Itu juga jadi agenda lain Selain tadi bicara mengenai Ayo kita sama-sama lanjutkan hal-hal baik yang saat ini sudah dicapai Pemerintahan saat ini Mas Dave Ya namanya komunikasi Namanya juga lagi sedang ngobrol Pasti kan kemana-mana gitu kan Sampai ke nama Cawapres Cawapres gak? Cerita kan bisa menolak Kalau apakah detailnya ya itu harus tanya kepada yang ikuti pertemuannya Kebetulan saya lagi di Cirebon Mbak Jadi saya gak tahu tuh detailnya pembahasannya apa saja Oke, kalau Mas Dave mintanya harus ditanya kepada yang mengikuti pertemuan Saya tanya deh ke pasangannya Biasanya itu jujur, harus saling jujur Kalau kita berada dalam sebuah hubungan nih Gus Arwani Jadi ini izinnya Golkar Atau bilangnya Golkar ketemu dengan KKIR dan Koalisi Perubahan itu Bilang apa Gus? Izinnya mau komunikasi dalam konteks apa ke P3 dan juga PAN? Ya jadi memang menjadi satu domain masing-masing partai yang ada di KIB Untuk melakukan komunikasi dengan partai-partai politik lain Atau dengan Cawapres ya Cawapres ya yang ada sekarang ini Sah saja Karena memang tahapan-tahapan yang dilalui oleh KIB dari awal itu kan Nanti pada satu titik tertentu kita akan duduk bareng Semua ya Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan P3 menyampaikan Saya ingin Cawapresnya ini, Cawapresnya ini Nah sekarang ini kan kita sudah tahu ya Partai Golkar sudah punya Pak Erlangga P3 sudah punya Pak Ganjar Lalu PAN ya Sepertinya juga mantap di Pak Ganjar Jadi tinggal nanti ketemu di satu forum ya Spesial ya Untuk membahas tentang Cawapres Gus, ini kalau Anda mengatakan tadi sepertinya Sepertinya PAN juga sudah mantap dengan Pak Ganjar Berarti satu-satunya yang belum mantap dengan Pak Ganjar di KIB ini Memang hanya Golkar ya Gus ya Kan ada Bro Dave Laksana yang bisa menjawab itu Jadi saya nggak bisa, nggak punya hak untuk menambah kali Tapi kita menghormati Karena memang masih ada dinamika Tapi kami optimis KIB itu nanti akan Menuju pada satu nama Kalau saya sih berharap Ganjar Supaya tetap solid maksudnya ya Supaya tetap bisa berjalan terus ya Supaya saya setidaknya dengan Masjid Laksana bisa-bisa bareng-bareng terus gitu ya Tapi saya yakin Malam ini Malam ini Para ketua umum Berkumpul Bertemu Di Jakarta Juga dalam rangka Ke arah Bagaimana semakin menyulitkan Bahasanya Masjid tadi ya Persatuan dan kesatuan Ya baik Ini entah kebetulan atau nggak nih Saya pikir hanya Mas Devi akan pakai latar belakang dan dominan warna kuning Ternyata Gus juga pakai latar belakang kuning Bangko Dari juga pakai baju kuning Nggak apa-apa lah ini butuh Golkar ini Saya mana pakai pegirannya pegiran Kos Gorong Agak orange ya Belakang kuning Oke Bangko Dari Apakah kita bisa percaya kepada narasi yang disampaikan di panggung depan Bahwa Apa yang dikomunikasikan dalam setiap pertemuan dengan lintas koalisi ini Adalah hanya sekadar untuk membicarakan bahwa Ya kita perlu melanjutkan berbagai pencapaian saat ini Bukan persoalan kemudian tadi seperti yang saya sampaikan di awal Masing-masing parpol juga menimbang dan mau mendengarkan Tawaran yang paling baik dan paling menguntungkan mana yang bisa diberikan oleh koalisi yang saat ini sudah mulai terbentuk Bangko Dari Ya jadi Christian saya mulai dulu dari yang faktual ya Baru nanti disusul dengan yang spekulasi ya Ya Jadi kita mulai dari yang yang standardnya jelas dulu nih Yang sudah pasti dulu Yang pasti itu apa Pertama Partai Golkar itu adalah partai pemenang kursi nomor 2 terbesar Hasil penyelur tahun 2019 Jumlah kursinya sangat signifikan yaitu 85 kursi Nah itu yang pertama Yang kedua partai Golkar telah menetapkan Air Langga Harpato sebagai calon presiden Karena itu menurut saya berbagai ihtial itu sebetulnya ya berangkat dari dua aspek ini Bahwa Golkar punya kursi yang besar dan Golkar telah mencalonkan Pak Air Langga Harpato sebagai calon presiden Jadi menurut saya ketemu dengan KKIR Ketemu dengan apa namanya dengan perubahan gitu ya Atau ketemu dengan internal KIB Sesungguhnya selain silaturami dan penjajakan politik Tetapi juga tidak diselepas dari dua variable ini Nah karena itu kalau ditanya pada saya Spekulasinya apa dengan dua fakta yang tidak terbantakan ini Itu kemungkinan pertama adalah KIB tetap jalan gitu Dengan asumsi Pak Air Langga sebagai calon presidennya Kebetulan karena Golkar itu kursinya 85 Dengan partai amaran nasional yang 44 Syaratnya masih terpenuhi Kapalnya bisa jalan Nah tiketnya laku gitu Itu satu ya Yang kedua Kalau misalnya PAN sudah punya pilihan politik yang lain Entah itu kepada KIR Entah itu kepada PDI Perjuangan Menurut saya dengan partai demokrat juga pun dimungkinkan gitu loh Karena apa? Karena Golkar kursinya 85 Demokrat saya lupa Apa 58, apa 59 Begitu jauh lebih cukup lagi gitu Dan saya hakul yakin fakta yang nomor tiga Bahwa partai demokrat itu sangat menginginkan Agar berpartisipasi sebagai calon presiden atau wakil presiden di 2024 Demokrat ini sudah terlalu lama menjomblo Sudah terlalu lama terisolasi Selama itu dua kali 2014-2019 Partai demokrat itu menjadi roh gentayangan gitu loh Gak jelas itu rumahnya di mana Harus di pohon yang mana Gak tau dia gitu Dan saya tau Tau persis juga bahwa Kader-kader demokrat di daerah 2015-2019 Itu gelisah luar biasa Semua orang lagi bergerak Mereka Mengomong-mongong di rumah Mengomong-mongong Kira-kira begitu Nah momentum yang berikutnya adalah Bahwa AHI ini harus masuk dalam pemerintahan Saya punya satu teori Satu formula Bahwa siapapun yang itu till press Yang menang jadi presiden wakil presiden Yang kalah jadi menteri Itulah konteksi politik Indonesia kekinian Bahwa itu adalah kontestasi gagasan Kontestasi orang Ketika sudah terpilih Orangnya, gagasannya Implementasinya, eksekusinya Itu gotong royong Mau namanya kabinet persatuan Atau kabinet kerja Tapi intinya gotong royong Jadi menurut saya Sangat mungkin pasangan Air Langga Artato Dengan AHI Oke Bang Kodari Saya ingin menegaskan Apakah Anda ingin mengatakan Bahwa Yang paling realistis Dan paling mungkin adalah Golkar dengan Demokrat Karena ketemulah Ada pertemuan kepentingan Masing-masingnya Anda katakan tadi Konteks yang kedua Bahwa Nyalon aja itu bisa memberikan Insentif elektoral Baik itu saat pemilu Maupun nanti pada Pembagian kue Kekuasaan nantinya Anda melihat itu Dibanding dengan Pak Erlangga Atau RK misalnya Ridwan Kamil Dengan Pak Prabowo Misalnya Atau Pak Erlangga Dengan Ganjar Pranowo Atau Pak Erlangga Dengan Anies Baswedan Atau Ridwan Kamil Dengan Anies Baswedan Misalnya Wah Presiden Kalau kita ini berdua Ketua partai kita Ini udah nyambung banget nih Belum ngomong Baru ngomong sekali Ini udah nyambung banget Gitu Kalau RK itu Mohon maaf Dengan peran hati Pasti saya coret Pasca beliau Masuknya Kedalam partai Golkar Pintu beliau Ke calon presiden Wakil presiden Menurut saya Otomatis sudah hilang Karena apa Antriannya nomor 2 Nomor 3 Nomor 1 itu Pak Erlangga Hartarto Kalau calonnya Pak Erlangga Hartarto Sebagai presiden Wakilnya gak mungkin RK Pasti yang lain Kalau Pak Erlangga Wakil presiden Ya makanya Siapa di ruang kabin Pasti kena coret Gitu Jadi targetnya Pak RK Masuk ke Golkar itu Menurut saya Mengamankan Tiket untuk Pilkada Gubernur Jawa Barat Di tahun 2024 Yang akan datang Gitu loh Tetapi ya Menggarisbawahi Apa yang disimpulkan Oleh Kristian Tadi Bahwa pada hari ini Saya melihat Dengan pertemuan Ahay dengan Erlangga Hartarto Dengan SBY Di CIKAS Ini sebetulnya Pertemuan antara Botol dengan tutup Begitu loh Ahay Sangat menginginkan Jadi calon presiden Maju Gitu ya Menang Pasti Menang jadi presiden Kalah jadi Menko lagi Mungkin Menko Perekonomian Ahay Menang jadi wakil presiden Tapi kalaupun Dia kalah Dia akan jadi menteri Nah menteri itu Adalah pangkat Legitimasi Yang sekarang ini Tidak dimiliki oleh Ahay Gitu loh Kenapa Mohon maaf Tidak ada yang Mau sama Ahay Bahkan Anies Baswedan pun Tidak mau sama Ahay Karena Tidak punya pengalaman Nah yola itu Jauh daripada cukup Gitu loh Dan lihat Anies Baswedan Ngomong kriteria calon Pertemuan Berpengalaman Gitu Nah Ada satu fase Yang dilewati oleh Ahay Ketika menjadi ketua umumnya Itu apa Menjadi menteri Gitu loh Harusnya belajar dari Puan Maharani Lah Puan Maharani aja Udah menteri Udah ketua depan Belum tentu bisa maju Gak bisa maju Calon presiden Hukil presiden Apalagi mayor Mohon maaf Ini resep sukses dari Kodari nih Ini resep sukses dari Kodari untuk Ahay Ini berarti kita perlu Nih undang Apa M Kodari Dengan demokra Tapi nanti bicara Dalam konteksnya lain lah Tapi Gus Ini pertanyaannya Pertanyaannya adalah Bagaimana kemudian Kan tadi Ada narasi juga Tidak hanya yang Gus Sampaikan tadi ya Pada malam pertemuan Apa istilah turahmi Antara KIB Tiga ketumpan Pol KIB kan memang Apa Amardiono mengatakan Bahwa kami sih Ngarapnya Berharapnya Sama pilihan capres Dari PAN Maupun Golkar Nah Apa yang dikomunikasikan Dengan Golkar Dan PAN Untuk bisa meyakinkan Bahwa pilihan P3 Yang jatuh pada Seorang Ganjar Pranowo Itu tepat Dan mari bersama-sama Untuk menangkan Ganjar Pranowo Apa yang dikomunikasikan Gus Ya Pertama Terkait dengan Persatuan dan persatuan tadi Bertanding Untuk bersanding Dan sebagainya tadi Saya kira Saya kira Jika lebih dari Permulaan bisa ditata Bisa didesain Ya Ini menjadi satu Pasang apa Menjadi satu Nama pilihan Bagi teman-teman Partai politik yang di KIB Tentu itu akan jauh lebih baik Tetapi tentu Ya Apa yang disampaikan oleh Mas Godari tadi Beberapa Pilihan-pilihan itu tentu Memang akan menjadi Perhatian dari teman-teman Termasuk Partai Kulkar Partai Gerindra Ya Dan juga BKB Nah Kalau kami melihat Dari sekarang ini Bahwa Ada Ya Keinginan kuat Untuk Kesinambungan Pembangunan Untuk tujuan Bagaimana Tujuan itu bisa lebih cepat Bisa lebih efektif Maka Ya kenapa Kita Kita Bersatu saja Kita tidak bersama-sama saja Gini dalam satu pilihan Itulah mungkin juga yang Menurut kami Menjadi bagian Pembicaraan Malam hari ini Gitu loh Oke Malam hari ini tuh Tapi Tentu Kembalinya ke teman-teman Semua Artinya Partai Kulkar Dengan Partai Gerindra Juga mungkin Ya Partai Gerindra Dengan Kulkar Dengan PKB Juga mungkin Atau termasuk tadi Gerindra Atau Gulkar Dengan Demokrat Mungkin Dan semua tentu Kita akan hargai itu Tapi kami kok yakin Gitu loh Kami yakin Kalau bisa bersatu Kalau bisa bareng-bareng Kenapa harus Gitu loh Oke Kenapa harus Berbisang gitu ya Oke Iya Yang bisa menjadi satu Apa Ya Kekuatan penting Bagi Pemilu Baik Baik Kita jeda Usah jeda Kita bicarakan Lebih dalam Mengenai pertemuan Sejumlah ketua umum Partai politik Pendukung pemerintah Malam ini Bersama dengan Presiden Jokowi Apakah juga Salah satu hal Yang mungkin Dibicarakan oleh Presiden adalah Gerak dari Partai Gulkar Ya kalau mungkin Gulkar ketemu Sama ketua umum Partai Gerindra Gak apa-apa lah ya Karena sama-sama Pendukung pemerintah Tapi ketika bertemu Dengan partai Yang diluar dari Pendukung pemerintah Katakanlah Seperti yang tadi Bang Kodari bilang Yang paling menguntungkan Dengan partai demokrat Kira-kira Perspektif apa Yang paling pas Untuk Kita gunakan Melihat Manuver dari Partai Gulkar Kami bahas Usajedah di Obrolan Malam Tertarik dengan Diskusi saya Dengan para narasumber Saksikan Obrolan Malam Dengan topik-topik Menarik lainnya Jangan lupa Subscribe ya Channel Youtube Berita 1 Like Comment Dan share Video ini ya Terima kasih